Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa tarif tol pada larang Cilenyi dan Cipularang naik sebesar 500 sehingga 2.500 rupiah terhitung sejak 15 Februari 2018. Tapi kenaikan tarif tol tersebut tidak berpengaruh terhadap tarif tol sore yang pasir koca. Penyesuaian tarif tol pada larang Cilenyi atau pada lenyi dan tol Cikampek Purwakarta pada larang mulai diterapkan pada 15 Februari 2018. Terjadi kenaikan tarif mulai dari 500 hingga 2.500 rupiah. Kenaikan tarif tol tersebut tidak berpengaruh terhadap tarif tol sore yang pasir koca. Saat ini tarif tol sore yang pasir koca masih di angka 7.000 rupiah. Tarif tol soroja kemungkinan akan naik pada 2020 sesuai laju inflasi daerah setempat. Menurut Direktur Utama PT. CMLJ Bagus Medi, kenaikan tol pada lenyi tidak berdampak terhadap tol sore yang pasir koca. Tol yang dibuka oleh Joko Widodo ini masih menggunakan tarif lama, yaitu 7.000 rupiah. Dari pasir koca, dulu saya di pasir koca menuju kepada sore yang setengah jam. Secara logika dengan durangan ban, maka itu sampai 10.000 rupiah. Sehingga Rp70.000 rupiah sekarang mungkin. Tapi dengan tol ini, hanya Rp70.000 rupiah ini, sebenarnya harga yang wajar. Karena apa wajar? Karena kami juga dalam barang koca, kami investasikan di sini. Yang kering mohon ada pertimbangan keuntungan. Buat biaya yang kami keluarkan, kami dari bank. Dengan 2-12 persen, dengan 1,8 triliun, kan kami harus mengembalikan ke bank. Sehingga ada namanya nanti enjoy period, tapi kami menurut. Kenapa akan terbanyak enjoy period, tapi secara hitungan 7.000, menurut kami sudah harga wajar. Para pengendara pun tidak perlu khawatir, karena tol sore yang pasir koca masih menggunakan tarif lama yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Jika akan naik, akan terjadi 2 tahun mendatang sejak tol sore jadi resmikan. Rezitya Prasaja, Bandung TV